selamat menikmati saya akan mengajak teman-teman sekalian untuk melihat sebuah kota yang kaya akan lautnya yang berada di Sulawesi Selatan tepatnya di kota Parepare Kota Parepare memiliki luas belaya 99,33 km persegi yang sebagian penduduknya di daerah pesisir pantai bermata pencaharian sebagai nelayan sungguh kaya perairan di kota Parepare tempat kelahiran Presiden Republik Indonesia ketiga B.J. Habibi Parepare merupakan tempat yang sangat strategis karena menghubungkan jaru lalu lintas transportasi dan pedagangan laut dari Jawa, Makassar hingga Kepulauan Maluku kita dapat menjumpai tempat perdagangan ikan atau TPI Jempai yang merupakan tempat perdagangan ikan yang dimanfaatkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari saatnya dive in deep Jempai Nelayan di kota Parepare menggunakan jaring atau jala dalam menangkap ikan di laut diketahui jaring tidak merusak kekayaan lain di dalam laut sehingga dapat menjaga ekosistem laut Jenis ikan yang paling sering ditangkap oleh para nelayan adalah ikan cakalang namun tidak jarang jenis lain seperti cumi ataupun udang juga dijumpai oleh para nelayan tidak tergantung juga ini katanya rezeki itu udah ada yang mengatur para nelayan mengaku pendapatan mereka bergantung pada hasil tangkapan mereka dapat menghasilkan 100 kilo ada juga yang satu ton bernilai 500 ribu bahkan terkadang mereka tidak mendapatkan apa-apa saat ini saatannya berada di Pasar Senggol Pasar Senggol ini digunakan oleh masyarakat untuk membeli bahan kutu rumah tangga maupun ikan dan sejadinya masyarakat yang membeli ikan di pasar meminta pedagang untuk memotong ikan yang akan dibeli pedagang akan membersihkan sisik dari ikan kemudian mengotong sesuai keinginan pembeli kemudian ikan pun dibawa oleh pembeli untuk diolah menjadi aneka hidangan yang diinginkan penting untuk memperdayakan masyarakat dan di menuju poros dari tingginya masyarakat harus melihara dan menjaga Indonesia yang luas ke akan lautan dan pelawannya makal lagi tingkat pendidikan masyarakat di sejadah pantai tergolong rendah sehingga area mencari nafkah masih terkesan kumuh dan kurang tertata pemberdayaan dapat dilakukan dengan sosialisasi kebersihan dan pelaksanaan penggaraan hasil tangkapan ikan dan sejenisnya sehingga secara tidak langsung sumber daya laut yang mereka hasilkan dapat memerdayakan manusia lainnya optimalisasi kesedaran dan pembedayaan masyarakat posisi pantai diperlukan agar dapat menjaga melestarikan dan menunfaatkan laut dengan baik dan benar generasi muda haruslah dapat menaklukkan lautan kita pemuda kita maritim aspek simbol satu laut sejuta manfaat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati